Wakil Bupatil Utara Sweb Matsur menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda pembahasan pemandangan umum fraksi-fraksi atas tiga rancangan peraturan daerah aturan perda selasa 18 Mei 2021. Ketiga ran perda itu, yakni ran perda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2021-2041, kemudian ran perda pengelolaan air limba domestik, dan ran perda rencana pembangunan industri 2021-2041. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhammad Basir, dihadiri Wakil Ketua DPRD beserta sejumlah anggota DPRD dan perangkat daerah. Dalam pemandangan fraksi-fraksi DPRD Lutara menyampaikan berbagai pandangan, diantaranya menyetujui ketiga ran perda itu untuk ditindaklanjuti pada tahap pembahasan selanjutnya. Di samping itu, berbagai masukan dan saran serta kejelasan juga disampaikan oleh sejumlah fraksi. Sebelumnya, Swaib Mansur menjelaskan terkait ran perda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2021-2041 ini, merupakan revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lutara nomor 2 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031. Menurut Swaib, untuk ran perda pengolahan air limba domestik perlu dilakukan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan air limba domestik sehingga kualitas sumber daya air dan kesehatan lingkungan tetap terjaga. Sementara untuk ran perda rencana pembangunan, industri 2021-2041 merupakan salah satu tenaga pendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Lutara diperlukan mengingat SDM dan SDA yang tersedia cukup tinggi. Dari Humas IKP Kominfo Lutara melaporkan.